Puji Tuhan, selamat malam, Bapak-Ibu Saudara, salam semuanya. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Kami percaya, Bapak-Ibu Saudara, ketika kita tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, ujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu merupakan ungkapan atau ekspresi dari dalam hidup kita atau hati kita. Menjadi sebuah kerinduan yang kita bangun. Tuhan, kami mau ungkup bentuk. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Nah, tapi persoalannya Saudara, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita bisa diproses oleh Tuhan dengan cepat sehingga kehendak dan rencana Allah semula dalam kehidupan kita itu boleh cepat terjadi. Nah, Bapak-Ibu Saudara, penggambatnya adalah faktor atau masalah daging, atau masalah tabiat daging. Roh itu penurut, daging itu lemah. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Kalau Anda tidak bisa menguasai, tidak bisa memenangkan perkara daging ini, Anda akan tersiok-siok dalam mengiring Tuhan. Karena daging itu yang menghambat. Daging itu terus toleransi dengan kelemahan, kelemahan dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang malam hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang apa itu masalah tabiat daging itu sendiri. Amin. Nah, Bapak-Ibu Saudara, masalah tabiat daging. Orang yang kedagingan, biasanya kelakuannya atau perbuatannya disebut perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Dari mana sumbernya? Kapan mulai manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan daging tersebut? Nah, sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat itu, sebenarnya Adam telah kemasukan roh pemberuntakan. Jadi boleh dikatakan ada roh pemberuntakan yang memasuki daging Adam dan Hawa hingga manusia itu turun-temurun memiliki juga roh pemberuntak terhadap hukum-hukum dan perintahnya Allah. Nah, Bapak-Ibu Saudara, ini asal-masalnya. Awalnya ketika manusia itu diciptakan, manusia itu awalnya melakukan kehendak roh. Roh yang memimpin. Kehendak Bapak yang terjadi, setiap Tuhan Yesus turun, dia selalu mengintruksikan, memberikan arahan kepada si Adam dan Hawa itu. Tapi ketika Adam itu telah memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan yang jahat itu, sekarang di dalam diri Adam itu ada roh pemberuntakan. Anda tahu apa artinya beruntak? Beruntak itu artinya tidak mau nurut. tidak mau menurut, cenderung untuk melanggar, cenderung untuk membantah apa yang sudah menjadi ketetapan atau ketentuan yang Tuhan sudah pastikan terjadi, yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh Adam dan Hawa saat itu. Jadi, Bapak Saudara, kenapa manusia bisa dari nurut jadi beruntak gara-gara makan buah itu? Ternyata buah pohon itu memberikan pengertian dan pengetahuan. Berarti kan ya, makanya namanya buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Sejak manusia mengetahui sesuatu di luar arahan Tuhan atau petunjuk Tuhan, manusia itu punya cadangan dalam dirinya. Jadi sekarang dia bisa komper. Kalau Allah ngomong, dia bisa bandingkan dengan apa yang sudah dia miliki sejak dia makan buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Amin. Kalau dia tidak memiliki pengertian sendiri, dia tidak memiliki gagasan sendiri, dia tidak memiliki ide sendiri, dia tidak memiliki keinginan sendiri, saya percaya Adam dan Hawa atau manusia itu pada waktu itu pasti tidak akan membantah. Dia membantah karena dia punya keinginan di luar keinginannya Allah. Amin. Ngerti ya maksudnya ya? Gara-gara makan buah itu, Adam itu sekarang mengetahui sesuatu. Iblis yang bilang, kalau kamu makan itu, kamu akan tahu banyak. Tapi di luar ide, gagasan, dan kehendak Allah. Tahu banyak sesuatu di luar pemikiran Allah. Di luar rencana Allah. Amin. Di luar rencana Allah. Ketika dia sudah mempunyai sesuatu di luar rencana Allah, ketika Allah memerintahkan sesuatu, dia punya alasan untuk tidak mengerjakannya, alias memberuntah atau tidak taat. Mulai saat itu, di dalam diri manusia ini sudah ada benih. Namanya benih pemberuntahkan. Benih pemberuntahkan itu sekarang diturunkan oleh Adam, manusia pertama itu, kepada semua keturunannya. Kita mengerti tentang gen kromosom dan DNA. Kita ini sebenarnya mengadopsi, mewarisi apa yang dimiliki oleh kakek moyang kita. Gen kromosom dan DNA-nya itu. Kalau gen kromosom, kakek moyang kita ini adalah pemberuntah, manusia semuanya ternyata memiliki karakteristik yang sama. Suka beruntah semuanya. Ayo sekarang jujur. Semua yang mendengar, yang belajar firman Tuhan, pada Zoom meeting pada malam hari ini, siapa yang belum pernah melanggar perintah? Siapa yang belum pernah beruntak? Siapa yang belum pernah mengekspresikan rasa tidak setuju dengan keputusan orang lain? Terlebih dalam keluarga, mungkin Anda waktu masih kanak-kanak atau remaja, Anda pernah membantah juga apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Lebih serius lagi, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai mengenal Dia, ketika Dia mau menonton langkah kehidupan kita, lalu kita mulai bilang Tuhan, kayaknya enggak begitu. Menurut pendapatku, menurut pemikiranku, baiknya begini loh. Itu termasuk sejenis pemberontakan, Bapak-Ibu Saudara. Anda sekarang, kalau doa, banyak doa-doa orang Kristen, kalau saya perhatikan, memaksakan keinginannya, supaya Tuhan nuruti keinginannya. Ini merupakan pemberontakan yang dirohanikan. melakukan sebuah ritual agamawi, rohani kelihatannya, tapi maksa Tuhan. Minta keinginannya diloloskan, dan Tuhan setuju. Nah, Bapak-Ibu Saudara, itu merupakan indikasi ya, bahwa di dalam diri Anda, itu ada jenis roh pemberontakan itu. Walaupun Anda menyembah Tuhan. Walaupun Anda berdoa, kelihatannya berharap kepada Tuhan. Tapi apa harapannya? Harapannya adalah, bukan kehendak Tuhan, supaya terjadi di dalam kehidupan Anda, tapi harapannya adalah, Tuhan kalau boleh engkau nurut sama saya, bukan saya nurut dengan Tuhan, tapi Tuhan nurut sama saya. Betul enggak? Ayo jujur, jujur kacang hijau juga boleh. Bahwa itu bubur ya. Nah, sudah ya. Nah, mulai ya kebuka ya. Pemberontakan, itu namanya. Yang dirohanikan. Doa memaksa Tuhan. Nah, nanti saya jelaskan, Saudara. Apa itu keinginan-keinginan yang muncul, yang ada di dalam pemberontakan itu. Nah, sekali lagi, itu semuanya dimunculkan karena manusia itu mulai ke dagingan. Dan, daging itu selalu menginginkan hal-hal yang melawan kehendak Allah. Yang berakibat perbuatan dosa. Daging ini kalau enggak dibereskan, keinginannya selalu melawan kehendak Allah. Kapan kita bisa nurut sama Tuhan? Orang yang nurut sama Tuhan dapat pahala. Tapi orang yang melawan Allah, disebut orang berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-15. 2 Korintus 5, ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan, sekali lagi ya. Ini ungkapan daripada seorang rasul namanya Paulus. Paulus menyadari bahwa Kristus telah mati bagi dia. Karena kesadaran bahwa Kristus telah mati dalam hidupnya, Paulus menganjurkan kepada semua murid-muridnya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pastikan Bapak Ibu Saudara, hidupmu bukan untuk dirimu lagi, tapi hidupmu sekarang adalah untuk Tuhan yang telah menebus Anda, yang telah mati bagi Anda, dan yang telah membangkitkan Anda, dan Anda sekarang beroleh hidup di dalam dia. Amin? Nah, matikan semua hal-hal yang bersifat daging. Hidup jangan untuk diri sendiri, tapi mulai hidup untuk Allah. Saya suka dengan lagu itu ya. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amin? Nah, coba sering-sering nyanyi lagu itu. Ketika Anda menaikkan pujian itu, kalau ku hidup, hidup untukmu Tuhan. Hidup bagimu Tuhan. Hidupku ini arahnya adalah untukmu, bukan untuk diriku sendiri. Apapun yang Anda kerjakan, Paulus mengatakan, seolah-olah Anda lakukan untuk Tuhan. Amin? Baik Anda sedang makan, baik saudara sedang bekerja, beraktifitas apapun juga, Anda harus mulai batasin, Anda harus mulai berpikir, semua ini aku lakukan untuk Tuhan. Bagaimana orang makan bilang untuk Tuhan? Ada yang tanya begitu, Pak, makan ya untuk tubuh kita dong. Supaya kita kenyang. Supaya ada energinya. Lalu kita bisa beraktifitas seperti itu. Bagaimana makan untuk Tuhan? Emang Tuhan suka gudek? Emang Tuhan suka kuitiok? Emang Tuhan itu suka soto kudus? Ada yang nanya begitu. Saya bilang saudara, sebenarnya punya alasan. Boleh ya mengatakan, bahwa kalau Anda itu makan untuk Tuhan. Begini saudara, cara berpikirnya. Saudara, hidupmu, tubuhmu, semua yang ada dalam dirimu itu, telah dibayar lunas oleh dia. Sekarang jadi miliknya dia. Termasuk tubuhmu itu. Dia ada di dalam dirimu. Ini sekarang adalah rumahnya Allah. Kalau Anda mau memberikan kekuatan kepada tubuh ini, artinya Anda sedang merawat atau memberikan nutrisi kepada rumahnya Allah itu. Ini bukan rumahmu. Tapi rumahnya dia. Nah, alangkah baiknya saudara, sebelum Anda memilih menu makanannya juga, Anda boleh tanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ya, engkau yang memiliki tubuh saya, sekarang tubuh ini, menurut engkau Tuhan, enaknya dikasih makan apa ya? Kalau Tuhan bilang, kasih capcai, ya, ya Anda makan capcai sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan bilang ya, makan apa, ya, ayam goreng, gitu ya. Nah, saudara, hari ini kok cocok ya, sama saya selera saya. Tuhan pengen ayam goreng, saya sudah lama pengen ayam goreng. Puji Tuhan. Nah, Anda coba selaraskan. Nanti, saudara, Anda akan dibawa kepada pengertian yang lebih dalam lagi. Anda tidak lagi ada di bawah yuridiksi torat. Segala sesuatu bukan masalah boleh atau tidak dimakan. Kalau Anda tanya, mana yang boleh untuk mengisi tubuh Anda, nanti Tuhan sendiri akan bilang. Ya, ketika Anda ingin nih, umpama, ya, ingin makan badak, badak dimakan. Tuhan bilang, bukan, badak bukan makanan. Dengar itu. Ya, nah, nanti Tuhan akan bilang nih, makan yang sehat, gitu ya. Nah, apa itu? Nah, karena kamu sedang banyak kepahitan, makan tuh daun pepaya. Yang banyak-banyak, supaya mengusir kepahitan. Nah, gitu ya. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan tuh humorisnya ada juga. Ya, nah, Bapak-bapak saudara, jadi walaupun Anda mungkin dalam perkara makan, Anda tanya juga, Tuhan, aku makan untuk Engkau. Kalau Anda bekerja, Anda bekerja untuk siapa? Ada beberapa orang saya tanya, kamu berangkat pagi-pagi buta, pulang larut malam seperti itu, sebenarnya apa sih tujuannya? Apa yang kamu lakukan? Ya, bekerja lah. Nah, kamu bekerja untuk apa? Ya, untuk dapat duit. Nah, kalau sudah dapat duit, untuk siapa? Ya, untuk keluarga ku. Kalau masih bujangan, ya, untuk diriku. Ujung-ujungnya pasti ada si kuku, kuku, kuku gitu loh. Jadi, dia bekerja untuk siapa? Untuk si aku. Keluarga, ku juga. Tengah, coba mulai. Dirombak cara berpikirnya. Anda bekerja bukan untuk diri Anda. Anda bekerja untuk Tuhan. Amin. Nanti pekerjaan itu bukan sumber income Anda. Anda hidup akan diberkati oleh Tuhan. bukan karena Anda bekerja di tempat itu. Walaupun mungkin Anda manajer sekalipun, ya, di sebuah perusahaan, tetap aja itu di hadapan Tuhan, kuli juga. Benar, enggak ya? Anda itu anak Allah. Lebih daripada itu. Anda hidup di pelihara oleh Tuhan. Itu jauh lebih tinggi. Amin. Kalau Anda harus bekerja di situ, Anda dituntut untuk bersosialisasi, dan menghasilkan buah, memperkenalkan Kristus yang ada di dalam diri Anda kepada mereka semuanya. Amin. Nah, nanti Anda akan bisa berpikir, aku kerja bukan cari duit, tapi aku kerja cari jiwa. Beda lagi sederah konsepnya. Nah, soal duit. Nanti Tuhan yang kasih. Tuhan yang pelihara Anda. Caranya gimana? Bosmu yang ada di perusahaan itu, dijewer sama Tuhan. Tuh, kasih duit banyak sama dia. Bonus terus setiap hari. Gitu ya? Nah, bisa. Kalau Tuhan menghendak, menghendakinya. Amin. Nah, Bapak Saudara, Paulus katakan, dan Kristus telah mati untuk kita semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, sekarang mulai berpikir. Terima kasih Tuhan. Engkau telah hidupkan aku kembali. Dulu aku yang harusnya dibuang ke tong sampah, yaitu neraka itu. Karena kasihmu yang besar, Engkau selamatkan aku, dan aku beroleh hidup dalam anugrah ini. Engkau bangkitkan aku kembali saat ini. Tuhan, sekarang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Galatia 5, ayat yang ke-19. Mari kita baca, sama-sama. Galatia 5, ayat yang ke-19. Apa saja yang disebut perbuatan daging? Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa napsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapura, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan, hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian, dalam kerajaan surga. Berhatikan Bapak-Ibu Saudara, perbuatan daging itu telah nyata. Apa saja yang disebut perbuatan daging? Berapa jumlahnya yang Paulus katakan di sini? Pertama, dikatakan satu, percabulan, dua, kecemaran, tiga, hawa napsu, empat, penyembahan berhala, lima, sihir, enam, perseturuan, tujuh, perselisian, delapan, iri hati, sembilan, amarah, sepuluh, kepentingan diri sendiri. Sebelas, persideraan, dua belas, roh pemecah, tiga belas, kejengkian, empat belas, kemabukan, lima belas, pesta porak. Nah, saudara, ada berapa? Orang bilang lima belas. Tapi tadi, setelah, terakhir tadi, dikatakan apa? Dan sebagainya, dan sebagainya itu, yang enggak sempat ditulis di situ. Perbuatan daging itu banyak sekali. Anda boleh temukan sendiri di dalam diri Anda selama ini. Yang tidak menurut keinginan Allah itu semuanya adalah keinginan daging yang Anda lakukan. Keinginan daging yang Anda lakukan itulah yang disebut sebagai perbuatan daging. Perbuatan daging itu. Roma 8, ayat yang ke-6. Roma 8, ayat yang ke-6. Karena, keinginan daging adalah maut. Tetapi, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Dan tidak takluk kepada hukum Allah. Akibatnya, orang yang melakukan keinginan daging, tidak pernah berkenan kepada Allah. Salah satu hal, supaya kita bisa berkenan kepada Allah, Anda harus keluar atau tidak melakukan lagi yang namanya perbuatan daging tersebut. Nah, daging itu jangan sampai hidup di dalam Anda. Tapi faktanya ada di dalam hidup Anda. Bagaimana cara membuang atau menghindari supaya perbuatan daging itu tidak Anda lakukan setiap hari dalam hidup Anda. Caranya cuma satu. Anda harus kejam. Anda harus kejam dengan perkara ini. Caranya adalah mematikan perbuatan daging tersebut. Amin. Perbuatan daging timbul karena keinginan daging. Dengan hadirnya roh kudus dalam hidup seseorang, keinginan daging itu dapat dipadamkan atau dimatikan. Namun, tekat dan kemauan seseorang untuk mau memberi kesempatan kepada roh kudus untuk menolongnya adalah hal yang penting. Amin. Kalau ada orang ya suruh membunuh dagingnya sendiri. Pasti enggak tega. Betul enggak? Pasti enggak tega. Atau masih ada punya rasa sayang. Apalagi ya, yang namanya skill atau sesuatu yang disebut daging yang bertentangan dengan Allah ini, pernah Anda kejar dan Anda harus bayar harga yang begitu banyak. Mungkin Anda harus keluarkan uang yang banyak, atau waktu yang banyak, tenaga yang banyak. Ketika Anda percaya Tuhan Yesus, lalu Tuhan katakan, buang itu semuanya kok enak. Pasti enggak tega membunuh dagingnya sendiri itu. Oleh sebab itu, kalau Anda mau berserah dalam tekat Anda untuk membunuh daging Anda ini, kemauan Anda untuk memberi kesempatan kepada roh kudus membantu atau menolong Anda, itu hal yang bisa Anda lakukan dengan lebih mudah nantinya. Kenapa? Roh kudus nanti yang akan menuntun Anda, mengarahkan Anda, menyadarkan Anda, sehingga Anda dengan mudah akhirnya rela untuk membuang semua perkara-perkara atau keinginan-keinginan yang bersifat daging di dalam kehidupan Anda tersebut. Amin? Nah, Bapak saudara, banyak hal yang kadang-kadang, walaupun mungkin kelihatannya bukan hal-hal yang jahat. Kalau Anda ingin nyolong, itu jelas itu daging banget. Betul enggak ya? Anda ingin merampok, itu keinginan daging banget. Anda ingin apalagi? Mencuri. Itu keinginan daging banget. Itu langsung Anda tahu. Aku enggak mau. Aku tolak alam nama Tuhan Yesus. Tapi saudara, kadang-kadang, keinginan-keinginan yang didasari oleh kebutuhan Anda sendiri, kadang-kadang itu juga merupakan keinginan daging juga. Contoh saudara, umpama, Anda lagi mengalami banyak pressing atau tekanan. Orang beribadah diganggu. Apa yang Anda lakukan? Anda datang kepada Tuhan. Anda berdoa, Tuhan, buat supaya kami bisa beribadah dengan tenang. Itu sudah maksud saya. Tuhan, buat kami supaya bisa beribadah dengan tenang. Sebenarnya saudara, siapa yang senang? Yang senang Anda. Apakah beribadah itu harus selalu ada dalam keadaan yang happy-happy seperti itu? Ya enggak lah. Ya enggak? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan apapun juga Anda harus tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Enggak harus menuntut Tuhan untuk membuat Anda nyaman seperti itu. Kadang-kadang itu dagingmu juga. Enggak enak ya. Dia niaya. Enggak enak ya dikejir-kejir. Enggak enak ya dipaksa ini, dipaksa itu. Nah, sebenarnya siapa yang bilang enggak enak itu? Yang enggak enak adalah dagingmu. Dagingmu merasa enggak nyaman. Tapi saudara, roh itu tidak pernah dipengaruhi oleh ruang waktu gerak atau keadaan-keadaan di sekitar kita. Amin? Roh itu bisa tetap teguh. Roh itu tetap bisa kuat dalam keadaan apapun juga. Amin? Nah, segala sesuatu saudara. Tentang hal seperti ini, kelihatannya. Ya enggak enggak? Ya kasihan ya. Mari kita berdoa. Supaya Tuhan memberikan, melepaskan mereka. Supaya mereka bisa beribadah. Dengan aman. Kelihatannya enak. Kelihatannya bagus. Itu enggak enak? Bagus untuk apa? Nah, Anda tahu? Negara-negara yang sudah nyaman, kekristianannya bukan tambah berkualitas. Betul enggak? Justru negara-negara yang mengalami pressing, kekristianannya berkualitas luar biasa. Namanya mujijat itu setiap hari mereka alami. Justru mereka yang merasa damai dengan beribadah, mujijat tak pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Betul enggak? Nah, kenapa? Karena yang aman tadi itu, dia hanya senang secara daging. Nah, sekarang lihat sudah. Faktanya seperti itu. Saya hanya memberikan contoh saja ya. Tapi kalau Tuhan suruh Anda berdoa, untuk kota itu, untuk ini dan itu, supaya dia bisa mengalami mujijat, dan sebagainya atas dasar Tuhan yang memerintahkan, itu lain hal. Tapi kalau itu hanya pandangan Anda, menurut Anda, nah, sumbernya dari mana? Hasil daripada sebuah pertimbangan yang keluar dari jiwamu. Kan enak ya kalau ibadah enggak ada yang mengganggu. Tapi, sistri-sodera, ketika gangguan itu datang, iman mereka semakin kuat. Karena mereka semakin pegang teguh Tuhannya. Semakin erat memeluk Tuhannya. Kebutuhan akan Tuhan itu setiap hari menjadi kesadaran utama di dalam dirinya ini. Nah, itu juga merupakan keinginan-keinginan yang bersifat daging. Amin? Saya tidak mau bicara tentang keinginan daging yang sudah fakta. Tadi dikatakan keinginan daging itu sudah nyata. Kita sudah tahu benci, marah, membunuh, itu daging. Tapi yang saya buat malam hari ini contoh bagi Bapak-Ibu saudara, adalah sesuatu yang daging tapi ngumpet. Ngumpet. Bersembunyi di balik kegiatan-kegiatan yang bersifat agamawi dan rohani. Doa pengen nyaman. Doa pengen nyaman. Perhatikan ya. Ketika Anda mau mengubah keadaan sesuatu, apakah Anda sudah tanya Tuhan atau belum? Atau dasarnya Anda hanya pengen supaya keadaan itu berubah. Ini penting. Dan ini PR, nasihat saya, juga warning bagi para pendoa-pendoa. Supaya Anda jangan salah berdoa. Supaya tidak salah berdoa. Apa yang Anda lakukan ternyata hanya memuaskan keinginan daging seseorang. Dan itu tidak pernah berkenan kepada Allah. Alias tidak ada nilainya. Hasilnya ada. Tapi nilainya tidak ada di hadapan Tuhan. Mulai ya. Sekarang mulai hati-hati. Jangan mengikuti arus yang sumbernya dari keinginan yang bersumber dari daging Anda. Amin. Nah, ada beberapa orang dulu yang sering datang ke sekretariat RTM. Baik yang ada di Bandung, di rumah Pak Andreas, di Cipaku, maupun yang ada di Jakarta. Nah, pokoknya kalau Pak Andreas lagi datang ke Jakarta, nanti banyak yang datang. Karena rumah saya itu satu komplek dengan sekretariat itu. Nah, sekretariatnya di Blok C3, nomor 9. Nah, rumah saya Blok O, 5, nomor 20. Metro Permata 1 ya. Nah, saudara. Nah, ketika Pak Andreas datang, saya kadang-kadang nongol juga. Karena deket ya. Nah, jadi kalau pasti tidak ada pelayanan, saya sambil ngobrol sama Bapak. Kadang-kadang gitu. Lalu datanglah beberapa orang yang dilayani oleh Pak Andreas. Rata-rata adalah orang yang punya masalah, punya beban dalam hidupnya. Entah itu penyakit, entah itu hutang, entah itu masalah-masalah keluarga, masalah di dalam kantor, masalah ini dan itu. Semua masalah. Kalau tidak punya masalah, tidak nyari, Andreas. Ya. Ya, jangan kaget sudah ya. Orang yang ada di RTM itu rata-rata orang bermasalah. Kalau tidak bermasalah, tidak akan ketemu dengan RTM. Itu tidak enak. Nah. Kenapa? Sudah kesana-kesini, kemari gitu ya. Hanya diajak happy yayaya, happy yeyeye, berkat tercurah, berkat tercurah, ini dan itu gitu ya. Nah. Tak pernah terselesaikan masalahnya, sampai akhirnya sudah seperti di ujung tanduk, nasibnya. Lalu Badu nih, ya. Ketemu dengan RTM. Biasanya seperti itu. Ya. Itu yang kami ketahui. Ya. Pak, saya sudah kesana kemari. Saya ini sebenarnya majelis di sebuah kerja yang besar itu juga. Ya. Saya dekat juga dengan gembala yang besar itu. Yang jemaatnya ratusan ribu. Nah. Tapi, masalahnya ketika dia punya masalah, datangnya ke RTM. Lujur juga ya. Nah, disitulah. Ya sudah, enggak apa-apa. Terima orang babak belur, enggak masalah. Entah enggak ya. Nanti kalau sudah happy, kadang-kadang sudah kita beresin, nanti hilang dari peredaran. Enggak ada lagi di RTM. Seminar enggak nongol. Pemuritan enggak ada. Kemana? Ikut happy-happy lagi di sana. Ya. Happy ya-ya-ya. Happy ya-ya lagi. Nah. Kejeblos lagi. Datang lagi ke RTM. Nah. Sampai akhirnya saya julukin gini. RTM itu memang bengkel. Betul enggak? Motor kalau lagi enggak rusak. Ya enggak masuk bengkel. Kemana? Ya di jalan raya. Ngebut aja di sana. Eng-ing-eng. Tin-tin-tin-tin-tin. Nah gitu ya. Nanti kalau sudah macet. Banyak kempes. Mesinnya rusak. Tok-tok-tok. Wow. Gitu ya. Pak Andreas ada. Kapan Pak Andes datang? Emang kenapa? Iya. Saya butuh didoain. Saya butuh didoain. Bunyinya selalu begitu. Saya mau konseling. Ada masalah yang saya hadapi. Saya butuh. Supaya bisa didoain oleh beliau. Makanya sudah pada datang. Ngantri kadang-kadang. Nah, ketika mereka datang. Lalu mereka mulai ngomong. Ada satu orang. Dia bilang, Pak. Aduh Pak, tolong Pak doain saya. Apa yang terjadi? Oh gini Pak, saya pengen ini. Saya pengen itu. Saya pengen termasuk pengen sembuh. Pengen kaya juga. Nah, karena banyak keinginan-keinginan yang diminta untuk didoakan itu. Pak Andes bilang, sini, sini, sini. Saya pikir didoain sudah. Pak Andes itu bilang, sini, sini, sini. Tak patah ini. Nah, kaget saja. Pak Andes, nggak salah ngomong. Ini orang punya masalah. Datang ke Pak Andes. Saya itu lagi duduk dekat Pak Andes. Ini kaget dengar Pak Andes ngomong. Sini, 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 sini. Tak patah ini. Hah? Tak bunuh. Orang kaget, hah? Dilihat tangannya Pak Andes bawa pistol nggak? Bawa pistol nggak? Nggak. Nah, saudara. Lalu orang itu bilang, Pak, saya mau didoain. Bukan mau dibunuh. Bukan mau dimatiin. Bukan mau dipatai nih. Pak Andes ketawa. Maksud saya, bukan kamu yang dibunuh. Yang dibunuh itu keinginanmu yang banyak itu. Ngerti nggak? Jadi itu bukan persoalan didoakan. Dibunuh, dilenyapkan. Harus hilang dari Anda. Pak, saya miskin. Saya kurang. Kalau minta didoain dan pengen kaya. Itu kan baik Pak. Daripada saya miskin. Betul nggak? Nah, siapa yang pengen kaya? Dibalik gitu. Siapa yang pengen kaya? Ya saya. Kamu tahu konsekuensi orang pengen kaya? Orang yang pengen kaya akan jatuh ke berbagai macam pencobaan. Betul nggak? Kalau orang itu mengejar uang, mengejar kekayaan, uang itu nantinya akan punya sayap terbang lebih cepat daripada Anda. Jadi keinginan pengen kaya yang muncul dari diri Anda pun itu, itu daging juga. Aduh, ngapain bingung pelajaran ya hari ini ya? Padahal saya lagi pengen kaya nih. Salah masuk kamar nih. Salah masuk. Ya, kita sedang berbicara tentang masalah daging. Atau nggak? Nah, kalau nggak dikupas tuntas seperti ini, Bapak Ibu Saudara akan terus membesarkan, terus genjot itu keinginan, semakin gila dengan keinginanmu. Termasuk pengen kaya. Kaya. Betul, Saudara? Saya sudah ikut Pak Andres selama. Satu kali Pak Andres itu kotbah. Saya ingat waktu itu di, bukan bulungan ya, di BRI 2. Saya ingat nih ya, di BRI 2. Pak Andres itu tanya gini, siapa di sini pengen kaya? Saya duduk di depan, Saudara. Saya angkat tangan, bukan satu tangan. Angkat dua tangan, lima jari, jadi sepuluh jari. Bukan hanya gini, semua tak angkat semuanya. Yang lainnya duduk sambil angkat tangan, saya sambil berdiri. Kenapa? Saya bosan miskin. Saya tahu persis orang miskin itu apa. Saya itu anaknya pendeta orang kampung. Dulu, Bapak saya perintisan. Saya tahu apa itu artinya makan nasi jagung. Saya tahu apa artinya makan nasi gaplek. Pernah itu waktu-waktu masa-masa kecil. Tahu nggak ya? Dan pelayanan Bapak saya itu di cover dengan gajinya Ibu saya. Ibu saya itu guru. Anda tahu itu? Waktu itu sudah di cover dengan gaji guru saja, masih kurang. Tahu nggak? Sampai saya ngerti. Jadi anak. Sampai nggak pengen jadi pendeta. Miskin seperti itu ya. Saya ngerti. Saya bertumbuh kan. Ketika Pak Andes tanya siapa pengen kaya. Ini kesempatan saya pikir ya. Karena pikiran saya waktu itu, Pak Andes akan doain setelah ditengking. Nyah roh miskin. Roh gembelnya itu nyah keluar. Roh kerenya nyah keluar. Lalu saya langsung berubah. Jadi Superman. Langsung jadi kaya. Lalu saya angkat tangan setinggi-tingginya. Lalu waktu Pak Andes lihat saya angkat tangan. Biasa ini. Saya langsung dijadikan ini. Kelinci percobaannya. Gideon! Kamu masih pengen kaya? Ya saya jawab. Iya Pak! Sudah bosan miskin Pak! Masih pengen kaya toh. Sini-sini-sini Gideon. Tak patah ini. Sini-sini-sini Gideon. Tak bunuh. Apanya dibunuh? Keinginan pengen kayamu itu. Lalu Pak Andes bilang. Kamu gak takut jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena kamu pengen kaya. Coba Anda lihat. Orang pengen kaya itu gak pernah puas. Sudah punya 1M. Dia butuh 10M. Betul gak? Sudah punya 10M. Dia butuh 100M. Sudah punya 100M. Dia kejar sampai 1 triliun. Bahkan ada yang nyumbang 2 triliun juga. Bayangin itu. Terus gak pernah puas seperti itu. Kekayaan itu. Makanya seperti uang itu punya sayap. Naik terus, naik terus, naik terus. Kebutuhannya naik terus seperti itu. Nah kalau income-mu gak cukup, targetmu terlalu tinggi. Apa yang dilakukan? Apa yang bukan menjadi hakmu? Anda sikat juga. Alias korupsi. Setelah ketangkep, pakai rompi kuning. Rompi kuning atau orange? Lupa saya buta warna di situ. Saudara, langsung pakai rompi orange. Kenal apa? Korupsi. Berjatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Kita mau melepaskan Anda supaya Anda tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu. Buang keinginanmu. Pengen kaya. Nah, Pak. Jadi kalau ikut Yesus harus miskin. Oh tidak. Yohanes 10 ayat 10 katakan. Aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Idenya dari mana? Idenya bukan karena Anda pengen kaya. Tapi karena Tuhan lah yang membuat Anda jadi kaya. Amin. Dia pengen Anda kaya. Siapkan dirimu. Supaya Tuhan menilai hidupmu. Dan Tuhan memandang engkau pantas jadi orang kaya. Kira-kira Anda sudah pantas belum jadi orang kaya. Dapat berkat 1 juta. Persepuluhannya 100 ribu. Diembad juga. Betul gak? Baru perkara 1 juta. Sudah gak setia dengan dia. Dikasih 1 M saudara. Persepuluhannya berapa? 100 juta cepetio. Betul gak? Nah. Mau dikasih? 100 ribu aja gak Anda kasih. Apalagi 100 juta. Betul gak? Semakin Anda kaya, semakin gak taat kepada Tuhan. Betul. Bukan orang semakin nilainya besar terus dia bisa taat. Enggak saudara. Taat itu dimulai dari perkara yang kecil. Ketika Anda bisa taat dari perkara yang kecil. Dan Tuhan melihat Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Tuhan bilang, ini pantas jadi konglomerat. Hari ini mungkin dia kolong melarat. Betul gak? Tinggalnya di kolong jembatan. Betul gak? Nah. Ini pantas ini. Orang Ambon satu ini. Vanhaven ini. Betul gak? Aku jadiin konglomerat. Betul gak? Besok nemu apa namanya. Pergi ke pulau buru. Dapat intan. Intan sepuluh ton. Wayangin. Itu berapa harganya? Ada batu guling. Pas di depan Mas Jeffrey. Puji Tuhan. Tuhan kalau mau bikin kaya gampang. Itu gak irang. Langit, bumi, dan segala isinya miliknya Tuhan. Segala sesuatu bisa. Jangan pengen kaya. Ketika Anda pengen kaya. Itu daging. Itu keinginan dagingmu. Persiapkan dirimu. Buat dirimu layak. Sampai Tuhan bilang. Orang ini pantas aku berkati. Supaya dia jadi orang kaya. Betul gak? Tuhan mau anak-anaknya kaya. Tapi banyak orang belum siap jadi orang kaya. Makanya dia hanya pengen jadi orang kaya. Ketika Anda sudah siap jadi orang kaya. Tuhan akan mempercayakan kekayaan itu. Kepada bapak ibu saudara. Dan Anda jadi kaya. Karena Tuhan mau Anda kaya. Amin. Halo. Urungkan niatmu malam hari ini. Yang menggebu-gebu. Pengen kaya. Jadi sekarang tugas kita apa? Siapkan hati kita. Wadahnya harus ada. Ketika wadahnya sudah siap. Tuhan akan isi semuanya. Dengan apa yang pantas. Amin. Tuhan itu mau mendandani bapak ibu saudara. Supaya kita ini bisa mempermuliakan Allah. Mendingan hidup kita. Bukan. Kita itu adalah peragawan dan peragawatinya Allah. Amin. Peragawan itu ketika dia naik ke red carpet itu. Dia pasti pakai baju yang bagus. Para desainer akan menawarkan. Betul gak? Ini cocok dengan baju saya. Betul gak? Nanti ditambah lagi aksesoris ini, aksesoris itu. Tampil ada di situ. Dia mau anak-anak Allah tampil gemerlap semuanya. Tapi bukan karena keinginan Anda. Tapi dia yang pengen Anda pakai baju yang indah. Ya. Amin. Renungkan baik-baik malam hari ini. Satu lagi contoh. Sebenarnya banyak contoh. Kalau banyak contohnya gak madu nanti ya. Pelajarannya. Satu lagi contohnya. Salah satunya saudara, ada juga orang yang datang nih. Ke sekretariat waktu itu. Datang ke Pak Andreas. Dia bilang, Pak tolong sembuhkan saya. Ini orang sakit. Pengen sembuh. Orang sakit pengen sembuh bener gak? Orang sakit pengen sembuh bener gak? Nah saudara. Sekarang mulai ngerti ya. Kalau Anda pengen sembuh. Sebenarnya yang pengen sembuh itu. Dagingmu. Karena orang sakit itu dagingnya terseksa. Betul gak? Kalau harus kontrol ke dokter. Sekali suntik. Sekali konsultasi. Dengan dokter. Apalagi dokter spesialis. Yang keluar berapa? Tio. 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 Betul gak? Anda pasti pengen. Kalau aku sembuh. Aku gak keluarkan uang ekstra. Betul gak? Nah, paham maksud saya? Ya. Orang sakit pengen sembuh. Kelihatannya bener. Tapi kalau muncul dari keinginanmu sendiri. Itu sebenarnya Anda hanya setuju. Dengan kondisi dagingmu yang sedang meradang. Yang sedang merana. Seperti itu. Lalu Anda mengikuti keinginan. Lepaskan aku dari penderitaan ini ya. Carilah pendeta yang hebat. Supaya ditengkeng penyakit itu. Dan aku bebas. Mana yang bebas? Si daging itu. Nah, yang benar gimana Pak caranya? Supaya sakit disembuhkan. Anda ketika Anda sakit, Anda tanya Tuhan. Tuhan pertama, kenapa saya sakit? Catat baik-baik. Kenapa saya sakit? Banyak orang kadang-kadang enggak mau nanya. Kenapa Anda sakit? Ya. Kalau toh Anda tahu sebenarnya Anda sakit karena Anda salah. Karena Anda berdosa. Datang pada Tuhan. Anda pura-pura enggak salah. Betul enggak? Anda tutupi semua penyebabnya itu. Banyak kan orang seperti itu? Kenapa saya sakit? Nanti biarkan roh kudus akan membongkar semuanya. Dan memberitahu Bapak, Ibu, Saudara penyebab Anda kenapa jatuh sakit. Kalau itu karena pelanggaran akan verman. Anda minta ampun kepada Tuhan. Say sorry dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Amin. Roh kudus biar bongkar koreksi Anda dulu. Dengan Anda bertanya, Tuhan kenapa masalah ini boleh terjadi dalam kehidupanku. Artinya apa? Anda sedang berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Oh singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Amin. Tuhan aku terbuka. Kenapa masalah? Kenapa penyakit ini datang padaku? Apa salahnya? Apa penyebabnya? Ketika Tuhan sudah berbicara, memberitahu kepada Anda. Lalu Anda boleh ngomong lagi yang kedua. Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Bukan Anda yang pengen sembuh. Anda mulai menyerahkan keinginanmu untuk sembuh itu kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau mau aku sembuh? Ketika Tuhan melihat Anda pantas dan layak untuk disembuhkan. Dia akan berkata, aku mau kamu sembuh. Kemahuman siapa? Bukan karena Anda mau sembuh. Tapi karena dia mau menyembuhkan Anda. Amin. Keinginan roh bersumber dari Tuhan. Keinginan daging bersumber dari keinginanmu sendiri. Walaupun itu merupakan kebutuhan yang ursin dalam hidup Anda sekalipun. Ini untuk menanggulangi masalah perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita ini. Yang disebabkan oleh karena munculnya berbagai macam keinginan yang ada di dalam dagingmu itu. Kalau enggak dikorek seperti ini, enggak sadar. Banyak orang mungkin khutbah tentang masalah keinginan daging. Dia hanya berbicara, oh marah itu daging. Sudah tahu. Itu tadi dia katakan, keinginan daging sudah nyata. Nyata itu artinya enggak perlu dijelasin. Betul enggak? Jadi enggak usah khutbah tentang, eh saudara, marah itu daging ya. Itu enggak usah dikasih tahu. Itu dia nyata. Betul enggak? Ya saya nyatanya, Bu Yuni, marah itu daging bukan? Sudah tahu daging. Betul enggak itu? Benci itu daging enggak? Daging. Enggak usah dikotbahin itu. Justru, minat enggak. Kotbah malam hari ini, pelajaran malam hari ini, menyingkapkan ada hal-hal yang Anda anggap hari ini, sampai hari ini, mungkin itu bukan keinginan daging. Ternyata daging juga nih. Ya. Ayo mulai memahami. Ini pola yang dilakukan di Revival Total Ministry, Bapak-Ibu Sudara. Jangan kaget. Kalau dilayani oleh tim RTM ini, gayanya kira-kira modelnya kayak begini nih. Kita tidak pernah kompromi dengan yang namanya keinginan. Babat habis itu namanya daging. Kadang-kadang dalam nengking, ada yang bilang, ayo daging, aku kiloin. Kiloin. Satu kilo berapa daging? Bakar sampai habis. Basmi sampai habis. Seperti itu. Itu perbuatan daging. Daging itu harus dibasmi. Daging itu harus dimatikan. Roma 8 ayat yang ke-13. Mari baca sama-sama. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi orang yang hidup dalam daging akan mati. Mati itu artinya apa? Disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Tapi orang-orang yang hidup dalam roh, dia akan terkonek dengan Allah. Tiap hari Tuhan akan berbicara kepada Anda. Dia akan membawa Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia akan membawa Anda dari berkat satu ke berkat yang lainnya. Dia akan membawa Anda dari kelimpahan satu ke kelimpahan yang lainnya. Karena Anda berjalan di dalam dia. Orang yang mati, putus dengan hubungan dengan Allah. Itu enggak ada nilainya sama sekali. Enggak ada nilainya sama sekali. Kalau toh dia bisa bergerak, dia bisa eksis itu, itu karena kekuatannya sendiri. Bukan karena Tuhan yang memberkati mereka. Amin. Kuluh setiga, ayat lima sampai ayat yang ketujuh. Kuluh setiga, ayat lima sampai ayat yang ketujuh. Nah, mari kita baca sama-sama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenacisan, hawa napsu, napsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaga. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu. Perhatikan ya. Buanglah semuanya itu. Yaitu, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Satu hari, saudara, saya memimpin doa pagi di satu gereja. Sebenarnya saya harus khutbah hari minggu itu. Tapi ternyata ada, oh, hari Sabtunya saya juga di jadwal untuk mengisi kaum mudanya juga. Jadi saya hari Jumat malam itu saya datang, lalu nginep dulu sana. Nah, pagi-pagi ada doa pagi. Lalu pendetanya bilang, Pak, bisa pimpin sekaligus bawa renungan di doa pagi itu. Nah, masih pagi-pagi, saudara ya. Orang biasanya itu datang dengan masih muka, kadang-kadang mata lengket sebelah. Pokoknya itu, pokoknya semuanya pokoknya setermuka, datang. Oh, leluh ya. Oh, terima kasih Tuhan. rahmat Allah. Nah, saudara, dalam keadaan antara sadar dan tidak begitu, saya mulai khutbah. Saya lihat, saudara, ini orang kayaknya itu antara sadar dan enggak. Saya tes, saudara. Saya bacai kolose pasal tiga, ayat lima sampai tujuh tadi. Nah, terus sampai ke delapan. Nah, lalu saya katakan gini, dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat delapan saya baca begini, tetapi sekarang, simpanlah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Amin, saudara. Itu semuanya bilang, amin. Amin, gitu ya. Jadi, buanglah, saya ganti, simpanlah. Aminnya kenceng pula. Amin. Simpanlah. Ketika saya mendengar jawaban seperti itu, Rauh Kudus bilang gini, tahu enggak? Banyak orang enggak mau membuang. Sebenarnya dia bukan karena dia baru bangun, antara sadar atau tidak, atau kurang mendengar apa yang kamu ucapkan. Bukan. Itu sebenarnya suara kebenaran dari dalam dirinya orang itu. Ketika kamu bilang, buanglah semua marah, geram, dan semuanya itu. Itu kalau dia bilang amin, itu bohong besar. Pulang dengar khutbah seperti itu, nanti di rumah, marah dia. Dia geram. Betul enggak ya? Katanya mau buang. Kenapa masih dilakukan? Berarti masih disimpen. Enggak heran. Ketika saya pelesehatin tadi, saya bilang, simpanlah. Enggak heran dia berkata, amin. Nah, termasuk Bapak-Ibu Sudara kali ya. Oh enggak ya. Ini bukan wajah-wajah penyimpan marah. Amin. Bukan wajah-wajah penyimpan geram. Amin. Semoga. Doa saya mengikuti Anda. Buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor itu harus keluar dari diri Anda. Ada hal-hal atau perkara-perkara yang harus disingkirkan atau dibuang dari diri kita. Amin. Nah, bagaimana cara membuangnya? Tanggalkan semuanya. Hidup orang Kristen itu harus mengalami sebuah transformasi. Sebuah perubahan. Amin. Hidup Anda seperti itu. Anda itu mungkin dulu seperti ulap. Jadi kepompong. Tapi Anda harus berubah menjadi kupu-kupu yang indah seperti itu loh. Indah di dalam Tuhan. Ketika Anda masih jadi ulap seperti itu menjijikan sama sekali. Tapi ketika Anda udah menjadi kupu-kupu. Orang kagum. Orang menginginkan Anda seperti itu. Padahal dari materi yang sama. Karena adanya perubahan, sebuah transformasi di dalam kehidupan Anda. Membuat penilaian orang terhadap Anda akan berbeda juga. Amin. Dari jijik akhirnya jadi sayang dengan Anda. Ingin dengan Anda. Ayo sekarang coba. Siapa yang hari-hari ini. Banyak dibenci oleh orang. Orang gak bisa bergaul dengan Anda. Anda disingkirkan dari kelompok ini, kelompok itu. Jangan menyalahkan orang itu. Kenapa kau menyingkirkan aku? Buat dirimu jadi kupu-kupu yang indah. Ketika Anda sudah menjadi kupu-kupu yang indah. Semua yang pernah membenci dan menolak Anda. Akan berbalik. Akan menyayangi Anda. Akan mencari Anda. Ingin bersahabat dengan Anda. Ingin tahu tentang perubahan hidup Anda. Amin. Nah. Jadi kalau Anda dibenci orang. disingkirkan. Dihindari orang. Gak usah menyalahkan orang yang membenci atau menghindari Anda. Atau menjauhi Anda. Aku mau buat diriku lebih indah. Atau gak? Indah di hadapan Tuhan. Semakin berkenan kepada Tuhan. Kemuliaan Allah itu melimpah di dalam hidupanku. Nanti orang akan melihat Anda. Kinclong luar biasa. Amin. Nah saudara. Caranya gimana? Tanggalkan manusia lama Anda. Dan kenakan manusia baru Anda. Nah. Ini gambarannya seperti ini. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama Anda. Seluruh keinginan-keinginan daging dalam diri seseorang itu ternyata seperti semacam selimut. Atau semacam baju yang mengurung roh seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru. Itu saya gambarkan seperti kepompong tadi itu loh. Itu ulat. Itu gak ya? Ulat. Ulat. Ulat itu kan kokoh. Teguh. Ulat. Ulat itu. Nah dibungkus. Nah jadi kepompong. Isinya ini ulat. Ulat. Ulat lagi. Ulat. Nah. Tapi saudara. Mengalami perubahan yang luar biasa. Luar dari kepompong itu. Dia jadi kupu-kupu yang indah. Ya. Kenapa? Karena dia rela meninggalkan baju yang lama itu si kepompongnya ini loh. Itu yang membungkus dimensi rohmu. Yaitu manusialah lama kita. Lalu orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru ini harus bisa menunjukkan tanda-tanda ilahi di dalam kehidupan Anda. Seorang yang sudah dilahirkan baru memiliki Kristus di dalam rohnya. Dan seluruh karakter dan sifat-sifat Yesus yang baru juga sudah ada di dalam orang itu. Tanggalkan baju yang lama dan kenakanlah baju yang baru. Ya. Dan baju yang baru. Saya ingat dulu ya. Pak Andres waktu itu masih pakai kaset. Kalau kotbah direkam pakai kaset. Itu Pak Andres bikin kotbah judulnya adalah baju rombeng. Baju rombeng. Anda tahu baju rombeng itu? Itu kalau istilah orang Jawa Timur ya. Baju rombeng itu gombal sebenarnya. Gomba lemukio. Nah itu istilahnya gitu ya. Nah itu kain lampin. Kain lap yang sudah compang, camping, kotor seperti itu. Itu baju rombeng namanya. Baju bekas yang sudah rusak. Seperti itu. Sudah lapuk, cuci, ambiar. Seperti itu. Nah. Baju rombeng itu harus diganti. Ditanggalkan. Ganti baju yang baru. Amin. Orang yang lahir baru di dalam Allah. Kalau dia masih menggunakan baju yang lama. Waktu dia mandi. Ini gambar aja. Anda habis mandi nih. Tadi habis jogging. Berkeringat seperti itu. Terus Anda mandi. Bersihin badan Anda. Habis mandi pakai baju yang lama. Kira-kira saudara. Baunya wangi atau enggak? Ya enggak. Padahal Anda tadi sudah pakai sabun. Udah-udah gosok semuanya. Kenapa bau nggak wangi? Karena Anda masih pakai baju yang lama. Walaupun Anda sudah mandi. Banyak orang mengaku dirinya sudah lahir baru. Tapi baunya enggak sedap. Kenapa? Anda menjadi orang yang lahir baru. Lahir dalam roh. Dan air dan roh. Seperti dimandikan itu. Tapi masih mengenakan baju yang lama itu. Tanggalkan baju yang lama. Lalu kenakan baju yang baru. Apa itu baju yang lama? Dan apa itu baju yang baru? Mari kita lihat kolose pasal 3, ayat 9, dan ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, perhatikan saudara. Ternyata proses penggantian baju ini adalah menanggalkan manusia lama Anda. Manusia lama Anda itulah yang disebut sebuah tabiat. Habit kebiasaan. Tabiat kelakuan Anda. Kalau didorong dalam keinginan dan Anda kerjakan disebut perbuatan. Tabiatnya seperti itu. Manusia lama. Kalau ada orang nakal atau begitu, anak nakal gitu. Nanti orang menilai orang ini. Ini memang dasar tabiatnya begitu. Itu gak ilang. Dia sedang mendeteksi tentang kondisi dari asal-muasal. Anak siapa sih itu? Oh, anaknya dia. Oh, iya. Ada bapak, ya ada anak. Betul-betul ya? Nah, dasar tabiatnya seperti itu. Tapi saudara, kalau ada orang ini ya. Sudah dibaptis, sudah jadi WL, dan sudah menjadi pendoa SOS lagi. Wah, sekarang pendoa SOS. Masuk Zoom. Sama Bumeka di-upload, terus di-watch Facebook. Muncal terus. Ada Bu Yoni. Ada Bu Priska. Wah, berdoa nih. Ada Pak Simon. Wah, nampak ketinggalan. Siang dan malam. Wah. Ini memang bagus ini. Marganya ganti aja si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Selalu hadir. Omnipresen. Nah, kalau ada sudah aktif. Seperti itu. Tapi satu hari, saudara. Anda kedapatan. Utang gak bayar. Ngempelang orang. Kalau nawar itu, wah, gak ukuran. Nyekik leher. Kalau ke pasar itu terkenal. Itu benar-benar. Kacang itu ditawar sampai habis-habis. Sampai kacangnya patah semuanya. Ditawar habis semuanya. Gak ada kemurahan hati dalam hidup Anda. Sitra Kristus itu gak nampak dalam hidup Anda. Tapi Anda aktifis. Dalam kerohanian. Nah, itu artinya apa? Bajumu masih baju lama. Tugas Anda, kegiatan Anda, sebagai orang rohani. Tapi baju yang Anda kenakan, maaf, baju yang masih bau. Sehingga orang semuanya mencela. Orang Kristen kok kayak begitu? Udah jadi pendoa kok kayak begitu? Betul gak itu? Nah, mereka berkomentar, Anda ada alasannya, ada faktanya. Karena dia mencium, mendeteksi, melihat perbuatanmu yang Anda lakukan di situ. Sehingga dia mengecam seperti itu. Orang Kristen kok begitu ya? Orang dunia melihat orang Kristen itu adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Ketika dia nyemplung jadi anggota kerajaan surga, harusnya orang dunia itu mulai menanti-nanti. Karakter Kristus muncul gak dalam hidupnya dia? Kalau dulunya pelit, apakah setelah dilahir baru ikut Tuhan Yesus jadi orang Kristen? Tambah pelit atau sekarang murah hati? dan lain sebagainya. Sekarang saudara, ini masalah mengenakan, menanggalkan dan mengenakan. Apa yang lama, baju yang bau, yang rombeng itu harus ditanggalkan. Sekarang kenakan yang bah, yang baru. Amin. Saya harap mulai sadar, tiap hari mandi, mandi firman. Betul? Setelah Anda mandi firman, pakai bajumu yang baru. Karakter Kristus, itu yang harus Anda camkan di dalam hidup Anda. Amin. Saya manusia baru, ciptaan baru. Manusia baru penuh kasih. Manusia baru penuh dengan murah hati. Amin. Nah, itu bukan kemauan lagi. Itu otomatis karena bajunya Anda kenakan. Baju yang Anda ambil dari lemari, yang sudah disemprot parfum itu, ketika Anda kenakan pada tubuh Anda, ketika Anda lewat, orang mencium bau wangi semuanya dari baju itu. Nama Tuhan dimuliakan dari perbuatan-perbuatan kita. Amin. Episus 4, 21-24. Episus 4, 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu terus growing, bertumbuh terus. Diperbaharui dari sehari ke sehari. Ada peningkatan. Semakin hari Anda jadi semakin tambah baik. Semakin hari Anda menjadi semakin tambah mulia. Semakin hari Anda tambah semakin murah hati. Semakin hari Anda semakin tambah penuh dengan kasih. Kenapa? Itu di upgrade terus oleh Allah. Terus, terus, terus. Sampai kasihmu seperti apa yang ada di dalam Kristus. Baru boleh berhenti bertumbuh di situ. Kalau sudah menyerupai Yesus. Kalau belum, terus bertumbuh lagi. Terus bertumbuh lagi. Terus bertumbuh lagi. Roh kudus yang akan memimpin Anda, membawa Anda kepada seluruh kebenaran-kebenaran tersebut. Amin. Nah, saudara, saya harap malam hari ini kita semuanya boleh belajar sesuatu yang dengan pengertian yang baru bersama-sama. Nah, saya bicara tentang contoh-contoh yang selama ini jarang disampaikan secara umum tentang apa itu keinginan-keinginan daging. Yang sudah nyata, tidak perlu dikutbahkan. Tapi yang belum nyata itu, itulah yang kita pelajari malam hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita akan bertumpah besok lagi untuk melanjutkan pelajaran ini. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara tetap ada di dalam gelombang yang sama supaya tetap mengikuti kelanjutannya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.